Intro Memilsa Presiden terpilih Joko Widodo akan menaikkan harga bahan bakar minyak setelah dilantik menjadi Presiden pada tanggal 20 Oktober 2014 yang akan datang. Langkah itu terpaksa dilakukan karena Presiden Susilo Bambang Ido Yono menolak untuk menaikkan BBM di akhir masa jabatannya. Bagaimana Jokowi mengolah subsidi BBM di masa kepimpinannya? Apakah akan dialokasikan ke sektor yang penting bagi masyarakat dan kemana saja anggaran subsidi BBM itu akan dialokasikan? Serta seperti apa strategi politik yang akan dimainkan oleh Jokowi agar pamorannya tidak turun di mata masyarakat? Kita akan mendiskusikannya bersama antara sumber yang telah hadir bersama saya yaitu salah satunya adalah anggota tim ekonomi Jokowi Jika yang sebenarnya juga adalah ekonom dari Universitas Paramadina, Wijayanto Samirin. Juga ada jurubicara Partai Demokrat Iksan Mojo dan Direktur Indef, Eni Srihartati. Selamat bergabung Bapak-Bapak dan Ibu sekalian. Terima kasih sudah bersama Prime Time. Sebelumnya saya ke Bapak-Bapak dan Ibu Eni sekalian, kita akan melihat dulu sebuah tayangan terkait dengan rencana BBM yang akan naik bagaimana di kalangan masyarakat. Selamat bergabung BBM Ya, bensin ini sudah tidak ada ya. Kepengennya kita keluhan masyarakat banyak, kepengennya premium segera ditangani. Kenapa? Kasian rakyat kecil. Kan begitu. Jadi jangan langkah-langkah tapi ternyata masih ada premium. Kan begitu. Jadi kalau mau dinaikkan, silahkan naikkan. Jadi biar mahal, setuh banyak rakyat senang. Itu yang menjadi respon atau tanggapan dari masyarakat. Lalu apa tanggapan dari Presiden dan Wakil Presiden terpilih, Joko Widodo dan Yusuf Kala terkait BBM? Kita simak berikut ini. Kita sudah, walaupun sudah terlalu tinggi, subsidi-nya belum cukup karena itu tidak ada cara lain, saya ingin ulangi. Tidak ada cara lain selain menaikkan harga BBM itu sendiri, agar pemerintah tidak perlu mengeluarkan uang yang memang tidak ada. Saya siap tidak untuk populer, tetapi kita harus tahu ya bahwa kalau kita memotong subsidi, subsidi itu harus dialihkan kepada usaha-usaha produktif di kampung, di desa, kepada UMKM, kepada pupuk petani, kepada benih, kepada pesticida, kepada nelayan untuk mesin, untuk mesin-mesin kapal, untuk solar nelayan. Kira-kira itu. Kepala Negara Presiden Sosilo Bambang Ido Yuno masih berkeberatan untuk menaikkan harga BBM di era pemerintahan beliau yang akan berakhir beberapa waktu lagi. Pak Iksan Mojo, kenapa Pak SBY masih enggan kira-kira? Bukan enggak, tapi ada berbagai macam alasan, baik itu secara politik maupun ekonomi, yang menyebabkan Presiden bertahan dengan keputusannya untuk tidak menaikkan harga BBM. Yang pertama tentu saja adalah Presiden sudah pernah menaikkan harga BBM baru pada bulan Juni 2013 dan itu dampaknya kita tahu sama-sama bahwa ada peningkatan jumlah orang miskin 0,72 persen, ada kenaikan harga-harga yang dirasakan betul-betul memberatkan rakyat miskin. Inflasi? Inflasi. Dan yang kedua juga, pada APBNP 2014 ini, pemerintah Presiden sudah merencanakan untuk meningkat, menaikkan harga LPG 12 kg yang pada saat yang sama, pemerintah juga sudah menaikkan tarif dasar listrik yang tentu dampaknya bila sekaligus tiga hal ini ditambah dengan kenaikan harga BBM lagi bukan tidak mungkin, maka dampaknya akan sangat dirasakan dan memberatkan masyarakat. Jadi dengan dua pertimbangan ini, plus pertimbangan yang terkait dengan APBNP 2014 bahwa seanya sebenarnya usulan tentang pengurangan kuota ini dari 48 ke 46 adalah atas usulan DPR, jadi bukan keputusan pemerintah, murni keputusan pemerintah tapi adalah keputusan DPR termasuk di dalamnya ada fraksi-fraksi yang mendukung Pak Jokowi dan disepakati secara bersama bahwa akan diambil tindakan-tindakan termasuk pengurangan kuota, pengendalian, tapi di samping itu juga ada catatan sebenarnya yang disampaikan bahwa catatan dalam APBNP 2014 itu yang menyatakan bahwa sekiranya kuota itu kurang pemerintah masih bisa memberikan tambahan kuota dan ini saya pikir juga saya berbeda dengan Pak JK ya tadi yang mengatakan sekilas bahwa tidak ada alternatif lain sebenarnya kalau kita lihat per bulan Juni ya, Juni, semester pertama di 2014 ini itu penggunaan kuotanya sudah sekitar 29 juta kilodetir atau kurang lebih 50% daripada target kuota subsidi yang ada sehingga diperkirakan pada tanggal 15 Oktober 2014 ini sudah habis dan dibutuhkan tambahan sekitar 1,7 juta kilodetir tambahan artinya alternatif lain yang Anda maksud itu masih bisa nambah kuota masih bisa nambah kuota plus dengan kebutuhan total anggaran yang sudah kami perhitungkan sekitar 30 sampai dengan 35 triliun rupiah atau kurang lebih sekitar 9 triliun rupiah per bulan selama 3 bulan nah ini dalam kalkulasi kita itu terdapat dalam perjalanan APBN selama 3-4 tahun terakhir ini sisa anggaran lebih atau sal atau dana yang tidak tersisa, tidak terpakai itu pada kisaran 40 sampai dengan 50 triliun rupiah setiap tahunnya nah ini tentu dana ini bisa dialokasikan misalnya untuk penambahan kuota atau alternatif lain yang bisa diambil oleh pemerintah dan DPR mengenai APBNP 2014, kita nggak ngomong era APBNP 2015 ini adalah mengurangi kembali anggaran-anggaran yang undisbursed yang biasanya diberikan kepada kementerian lembaga untuk dihabiskan pada penghujung tahun tapi tetap nambah kuota kenapa harus menambah kuota? ya karena memang ternyata habis kuotanya dan memang catatan yang diberikan oleh DPR bahwa itu bisa kalau memang masih ada peluang untuk nambah kuota artinya apakah pilihan itu yang lebih bijak diambil dibanding mungkin menaikkan harga BBM itu sendiri? masalah bijak dan tidak bijak ini tentu pilihan pilihan kebijakan namanya kan kebijakan kan? pilihan kebijakan ada pertimbangan politik dan ekonomi tapi yang ingin saya sampaikan di sini bahwa framing atau opini yang ingin dikembangkan bahwa tidak ada alternatif lagi selain menaikkan harga BBM adalah framing yang salah dan tidak berdasar itu kan kata Pak JK bukan kata Pak JK itu seakan-akan kan semua media sekarang opini yang ingin dikembangkan oleh Pak Jokowi dan PJK bahwa kenaikan harga BBM tidak terelakan ini yang ingin saya bantah Pak Wijayanto, komentar Anda? jadi sebenarnya ada tiga senario yang mungkin dilakukan oleh Pak SBY ya dalam hal ini yang pertama do nothing artinya diem saja kemudian nanti BBM habis sebelum akhir tahun yang kedua mencoba membatasi konsumsi BBM bersubsidi jadi kalau misalnya bisa dikurangi sekitar 20-30% perharinya itu mungkin bisa bertahan sampai akhir tahun yang ketiga Pak SBY menaikkan harga BBM begitu ya walaupun nanti mungkin ini keputusan bersama antara Pak Jokowi dan Pak SBY tidak bisa dong keputusan bersama artinya komitmen bersama ini menunjukkan keberlangganan tapi kan tanggung jawabnya masing-masing betul ini disampaikan tidak Pak dalam pertemuan SBY dengan Jokowi di Bali? saya tidak mendengar langsung begitu ya tapi begini nampaknya yang akan diambil oleh Pak SBY adalah langkah moderat artinya membantu dengan cara membatasi langkah moderat ya bukan langkah demokrat ya kombatasi konsumsi BBM bersubsidi dan moga-moga dengan cara seperti ini juga bisa berakhir hingga mendekati akhir tahun artinya langkah ini cuma bisa dilakukan sampai kapan? sampai akhir tahun ke? atau sampai Jokowi di lantik menurut Anda? kalau menurut saya sampai akhir tahun bisa menurut hitungan saya ya nah sebenarnya bagi Jokowi Jika tentunya yang paling ideal adalah ketika harga BBM ini dinaikkan 20% artinya konsumsi tidak perlu dikurangi tapi pada saat yang bersamaan pemerintah tidak perlu mengeluarkan dana tambahan jadi dana yang ada saja sudah cukup dan senario ketiga tentunya sangat menguntungkan Pak Jokowi dan Pak Jika dan masyarakat Indonesia secara keseluruhan karena artinya tahun pertama, tahun depan itu pembangunan bisa lebih kencang karena ada dana cukup untuk membiayai program ada suplemen ya infrastruktur dan lain sebagainya jadi itu beberapa senario yang mungkin nah terkait dengan statement Pak Jika sebenarnya yang dikonsen selama ini adalah budget yang tidak ideal jadi terlalu banyak alokasi untuk subsidi sementara pada saat yang bersamaan banyak sekali pengeluaran yang tidak memadai misalnya untuk infrastruktur artinya dimasukkan tadi budget yang tidak ideal bukan berarti tidak ada cara lain yang harus dilakukan oleh pemerintah saya pikir begini tergantung bagaimana kita memprioritaskan ketika prioritasnya adalah bagaimana supaya pemerintah Jokowi Jika bisa mendeliver janji pertemanan ekonomi yang tinggi kemudian ada program layanan kesehatan pendidikan yang memadai gratis sampai 12 tahun program-program seperti ini harus diutamakan oke baik saya akan minta komentar Bu Eni tapi di segmen berikutnya kita break dulu ya kan dan Pak Bisa tetap bersama kami kami segera kembali sehat lagi selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati